Terima kasih ada masih bersama sergap pemirsa waspada pelaku bobol mobil dengan modus pecah kaca. Polisi meringkus dua pelaku yang biasa beraksi di Jakarta dan sekitarnya. Kedua pelaku ditembak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap. Usai teridentifikasi, Jatan Ras Pores Metro Jakarta Utara langsung bergerak mencari tempat tinggal pelaku, spesialis pembobol mobil, modus pecah kaca. Penggerbekan berlangsung dramatis sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Berupaya kabur, kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan. Dari pemeriksaan kawanan pelaku ini diketahui telah beberapa kali beraksi di sebelah wilayah di Jakarta. Terakhir kali dilakukan di daerah Sunter, Jakarta Utara. K, inisial AJ dan S sebagai sekutor dan joki. Informasi awal sudah ada beberapa TKP dan yang terakhir di Bor Sunter. Berupaya melawan petugas, diberikan tindakan tegas terukur. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapores Metro Jakarta Utara. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku penadah barang curian para pelaku. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan melaporkan. Komplotan begal sadis menodongkan senjata tajam pada korbannya di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merampas handphone yang sedang dimainkan korban. Aksi begal sadis ini terekam CCTV. Komplotan pelaku begal menodongkan senjata tajam saat beraksi merampas handphone milik seorang warga di Duta Keranji, Bekasi, Jawa Barat. Komplotan begal sadis ini berhasil ditangkap polisi dengan barang bukti senjata tajam. Ironis, sebagian pelaku masih di bawah umur. Modus pelaku mengendarai motor bergeliling di malam hari mencari korban secara acan. Di mana-mana orang dengan santenya bermain gadget ini tanpa disadari mereka biasanya cepat. Kalau yang biasanya sistemnya copet tapi lari, ini tidak. Ini dengan menggunakan senjata tajam yang ada. Satu pelaku tewas saat penangkapan karena melawan polisi. Polisi masih memburu lima pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Polisi mencinta barang bukti senjata tajam, motor, dan juga jaket milik para pelaku. Pelaku ini terancam sembilan tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sang Nyambati, INews, melaporkan. Nekat perampok toko handphone di siang hari, pelaku babak belur di amuk warga. Aksi pelaku gagal setelah korban melawan. Aksi perampokan terekam CCTV. Evakuasi pelaku dari amukan masa berlangsung dramatis. Evakuasi satu dari dua pelaku perampokan yang ditangkap warga ini berlangsung dramatis. Aksi perampokan konter handphone di desa Ajun, Pleret, Pulaukarta diketahui gagal setelah korbannya melawan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit charger handphone hasil curian dan satu senjata tajam sebagai barang bukti. Terekam CCTV, pelaku nekat beraksi di siang hari. Dua pelaku datang dengan berpura-pura akan membeli handphone. Pelaku yang babak belur mengaku nekat merampok. Karena tak memiliki pekerjaan, pelaku merupakan residivis kasus yang sama, sementara rekannya berhasil kabur. Itu, pentar katanya. Biar saya yang ngodong, kamu yang ngambilin. Bilangnya gitu, kalau ada apa-apa jangan kebur. Terus? Terus dia berkelahi, terus dia kalah. Saya maju, dia malah yang lari. Misalnya kita berupaya mengevakuasi. Hasil keterangan yang kita peroleh, Kedua pelaku waktu itu datang ke sana berpura-pura mau membeli handphone. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Peleret terancam 9 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu rekan pelaku yang kabur dan telah diketahui identitasnya. Pemirsa karena cemburu seorang pria di Batang Jawa Tengah tega membunuh istrinya sendiri. Padahal keduanya sedang proses cerai dan pelaku telah memiliki kekasih baru. Mengelabui polisi, pelaku merekayasa pembunuhan seolah sang istri tewas kecelakaan. Tiga pria ini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan atas tewasnya Rena Yulistia Ningsi yang jasadnya ditemukan di Jalan Raya Batang, Jawa Tengah. Satu tersangka adalah Ong Li, suami korban dan dua rekannya, Dwi Setio, serta Mahfud Saipudin. Ketiga pelaku bekerjasama menghabisi nyawa wanita 23 tahun ini yang kemudian dilaporkan sebagai korban tabrak lari. Bermula saat Ong Li mendatangi istrinya Rena yang bekerja sebagai pemandu lagu. Ong Li cemburu melihat Rena dekat dengan tamu pria. Ong Li menganiaya Rena pas sementara dua rekannya membantu membawa jasad Rena dengan sepeda motor dan langsung dibuang ke Jalan Raya. Ong Li dan dua rekannya lalu melapor ke polisi seolah Rena tewas akibat tabrak lari. Namun sejumlah kejanggalan di tubuh korban menguap fakta bahwa korban tewas di tangan suaminya. Pelaku cemburu melihat kedekatan korban dengan pria lain. Padahal keduanya tengah dalam proses cerai, bahkan Ong Li sudah memiliki kekasih baru. Kenapa tegam melakukan itu, Mas? Cemburu, Pak. Cemburunya kenapa? Cemburu karena itu, apa namanya? Nyanyi bersama orang lain. Nyanyi bersama orang lain. Dia memang pekerjanya PL, kan? Iya. Suami istri, namun dalam agama dinyatakan sudah bercerai. Tapi secara hukum belum ada perceraian, namun ada kecemburuan. Karena membaca SMS dari korban, terjadilah penganiayaan. Ketiga pelaku ini terancam 15 tahun penjara. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryano Soekarno, melaporkan. Pemirsa seorang kakek pengemis menangis setelah menjadi korban pencambretan. Tas korban berisi uang 1 juta rupiah hasil mengemis selama satu bulan digasak pelaku. Rencananya uang tersebut akan digunakan korban untuk membeli kain kafan. Pengemis ini menangis setelah tasnya berisi uang dijambret oleh dua orang pengendara motor di depan sebuah bank di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban sempat mengejar pelaku hingga terjatuh. Awalnya pelaku mendekati korban yang sedang duduk di pinggir jalan. Pelaku sempat mengajak ngobrol dan menawari makanan. Tak lama, pelaku merampas tas korban berisi uang 1 juta rupiah hasil mengemis selama satu bulan dan akan digunakannya untuk membeli kain kafan. Saya duduk-duduk, dia ajak mau pergi makan, tapi matanya di tas terus. Kita ada berapa uang? Kurang lebih 1 juta ya. Uangnya untuk apa itu? Untuk persiapan saya beli kain putih, Pak Jawa sampai saya mati. Dalam hitungan jam, polisi berhasil menangkap satu pelaku yang ditembak kakinya karena melawan saat penangkapan. Polisi mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku saat menjamret tas korban dan uang hasil penjamretan yang sudah dibagi tiga. Dua unit handphone hasil kejahatan pelaku di lokasi lain juga disinta polisi. Polisi masih mengejar dua pelaku lain yang kabur. Dari kota Bau-Bau, Selasih Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa kasus penganiayaan pasangan selingkuh yang ketangkap berbuat mesum justru mengungkap adanya hubungan seksedara atau inses antara wanita pelaku mesum dengan pelaku penganiayaan. Diduga pelaku penganiayaan cemburu saat memegoki kakaknya berbuat mesum bersama lelaki lain. Kasus penganiayaan pasangan pria dan wanita yang kepergok berbuat mesum di Pinerang, Sulawesi Selatan mengungkap fakta lain. Polisi menduga Sukirman pelaku penganiayaan ini terlibat hubungan sedara dengan pelaku mesum wanita yang merupakan kakak kandungnya. Sebelumnya, Sukirman mendapati sang kakak berbuat mesum dengan pria lain digubuk di tengah kebun di kawasan Cempa Pinerang. Pelaku yang emosi diduga cemburu menganiaya pasangan ini hingga terluka parah. Dugaan inses diperkuat adanya komunikasi antara adik kakak ini. Korban dari perempuan dan pelaku di mana mereka ini adalah saudara kandung. Mereka memiliki hubungan lebih dari saudara sesuai dengan petunjuk yang kami temukan. Dua korban penganiayaan kondisi yang membaik dirawat di RS Urla Sindrang. Akibat perbuatannya pelaku penganiayaan terancam pidana. Dari Pinerang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari melaporkan. Pemirsa seorang warga di Bekasi, Jawa Barat kehilangan sepeda gunung. Sepekan terakhir, komplotan pencuri telah tiga kali beroperasi di lokasi yang sama. Usai memantau situasi dua pelaku pencurian beraksi di sebuah rumah di kawasan Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Satu pelaku memanjat pagar menggasak sepeda gunung yang terparkir di halaman rumah. Pelaku mengangkat sepeda untuk diberikan pada pelaku lain yang menunggu di luar rumah. Kedua pelaku lalu kabur dengan menumpang motor yang sudah menunggu di depan gang. Dalam sepekan terakhir, aksi pencurian sepeda kerap terjadi di pemukiman ini. Udah empat kali di rumah ini aja udah kehilangan tiga kali. Pertama tuh motor, keduanya motor lagi, ketiga baru sepeda. Dan yang keempatnya itu di warung pecel ayam. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews, melaporkan. Pemirsa seorang anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatra Utara, ditangkap polisi, diduga usai pesta narkoba bersama teman wanitanya. Dilaci mobilnya ditemukan pil ekstasi. Hasil tes urin oknum anggota DPRD ini beserta teman wanitanya positif narkoba. Anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara berinisial PG ditangkap polisi karena terjerat kasus narkoba. Oknum anggota DPRD ini ditangkap di dalam mobilnya saat melaju di jalan Iskandar Muda, Kota Medan. Selain PG, polisi juga menangkap pengemudi mobil serta seorang wanita. Saat digeledah, polisi menemukan pil ekstasi dilaci mobil. Hasil tes urin ketiganya juga positif mengkonsumsi narkoba. Diduga oknum anggota Dewan ini usai melakukan pesta narkoba. Sisa malam pilihnya bisa ya. Juga kita sering dalamnya dia menggunakan yang dimana. Tapi kita lebih fokus kepada bagaimana dia mendapatkan malam pilih. Anggota Dewan mana deh Pak? Labuan Batu Utara. Polisi masih memburu pemasok narkoba kepada oknum anggota Dewan ini. Oknum anggota DPRD ini terancam lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharahab, INews melaporkan. Pemirsa karena harganya mahal, tanaman hias aglonema menjadi incaran pencuri. Puluhan tanaman aglonema digasak pencuri dari rumah warga hingga korban alami kerugian hampir 100 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, pelaku dan penadahnya ditangkap polisi. Dengan mengendap-endap seorang pencuri, tanaman hias beraksi di sebuah rumah di kawasan payung sekaki Pekanbaru, Riau. Satu persatu tanaman aglonema yang bernilai tinggi di bawah pelaku menggunakan motor. Dari rekaman CCTV ini, polisi menangkap tersangka AA bersama AB sebagai penadahnya. Dari 27 juta tanaman aglonema yang dicuri, 24 diantaranya sudah terjual. Polisi menyita barang bukti tiga tanaman aglonema, jutaan rupiah, sepeda motor, topi dan jaket pelaku. Akibat kejadian ini, total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Akhirnya kami bisa mendapatkan tersangka beserta rekannya yang disangkakan untuk pasal penadahan. Kedua pelaku kini ditahan di polsek payung sekaki. Dari Pekanbaru, Riau, Yusuf Merpaung melaporkan. Ya pemirsa, apa jadinya jika empat ban mobil yang diparkir di pinggir jalan hilang semuanya digasak maling? Pelaku menggajalnya dengan batu. Ikuti informasi lengkapnya, sesaat lagi tetap di Sergap. Terima kasih telah menonton!